Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei anak-anak saudara dan saliha bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat ya, amin Kembali lagi bersama dengan Bunda Yajah disini dalam video pembelajaran elan sekolah keladan Oke anak-anak seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kepada hari ini Yuk kita berdoa terlebih dahulu Sudah siap? Sikap berdoa Tangannya diangkat Bila aku berdoa aku angkat tanganku Dengan suara lembut tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan Segala permohonan anak soli-soliha Before we start our lesson today Let's pray together We begin membaca doa sebelum bermain dan belajar Bismillahirrohmanirrohim Roditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Sudah siap? Yuk nyanyikan bersama Bunda Satu, dua, tiga Ada bermacam-macam Nama dan jenis ikan Ada di air laut Air tawar dan air payau Bernafas dengan inksan Melihat dengan mata Lindungi tubuh dengan sisi Bergerak dengan sirip Oke, mana semangatmu? Ini semangatku Oke anak-anak Hari ini Bunda Iza Mengajak anak-anak Untuk belajar dalam tema Binatang air dengan subtema ikan Wah, siapa yang disini suka makan ikan? Saya Oke, alhamdulillah hebat Ikan itu benar proteinnya Anak-anak jadi menyehatkan Nah, apakah anak-anak tahu? Ikan itu tinggal di mana ya? Di dalam air, betul Ikan tinggal di dalam air Tapi, tapi, tapi Ternyata Ikan itu tidak hanya di dalam air Ternyata juga ada banyak macam-macamnya Anak-anak Ada air tawar Ada air payau Dan ada air laut Wah, lalu Apakah anak-anak tahu? Kira-kira ikan itu bernafas dengan apa ya? Apakah dengan hidup? No, 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 no Bernafas menggunakan inksan Lalu, apakah anak-anak tahu juga Bagaimana cara ikan bergerak? Ya, betul Ikan bergerak menggunakan sirip Alhamdulillah Tempuk the best I am the best You are the best We are the best Yes, yes, yes Oke Hari ini kita kegiatannya adalah Membuat eksperimen Tenggelam Dan terapung Sudah disiapkan Oke, anak-anak Barang yang pertama kita ambil adalah Batu Yuk kita coba lihat Wah, ternyata Batu saat dimasukkan ke dalam air Akan tenggelam Lalu kita ambil barang yang kedua Kita ambil Uang koin Coba lihat Apa yang terjadi Wah, ternyata sama ya Anak-anak Koin jika dimasukkan ke dalam air Akan tenggelam Sama seperti batu Lalu barang yang ketiga adalah Kita ambil daun Coba lihat Apa yang terjadi Wah, ternyata terapung Daun saat dimasukkan ke dalam air Akan terapung Lalu barang yang keempat Yang kita ambil adalah Kunci Apakah yang terjadi Wah, ternyata Tenggelam ya Anak-anak Lalu kita ambil Rayon Apa yang terjadi Apakah tenggelam atau terapung Wah, tenggelam Lalu kita ambil Karet Apa yang terjadi Anak-anak Wah, ternyata terapung ya Anak-anak Sama seperti daun Lalu kita ambil Barang yang terakhir Ada sedotan Dan apa yang terjadi Wah, ternyata sama Seperti karet Dan daun Sedotan saat dimasukkan ke dalam air Akan terapung Nah, seperti ini anak-anak Bisa dilihat baik-baik ya Barang apa saja yang tenggelam Dan barang apa saja yang terapung Barang yang tenggelam adalah Batu Koin Krayon Dan kunci Lalu barang yang terapung Ada daun Karet Dan sedotan Alhamdulillah beralamin Bagaimana kan anak-anak Seru tidak membuat eksperimennya Oke, anak-anak silahkan ya Disipan kembali Alat dan bahannya tadi Yang digunakan untuk eksperimen Lalu kita lanjut berdoa Sudah siap? Sikap berdoa Hop Tangannya diangkat Hop After we study Let's say Hamdallah Together Alhamdulillah Hirab Bilalamin Oke anak-anak Sebelumnya Bunda Izzah Mau memberi beberapa pesan Terlebih dahulu Yang pertama Anak-anak jangan lupa ya Untuk selalu jaga kesehatan di rumah Lalu yang kedua Jangan lupa gunakan Masker Saat pergi keluar rumah Lalu yang ketiga Anak-anak jangan lupa Untuk suara timah waktu Dan muroja Karena di sekolah keladang Semua anak itu hebat Bunda Izzah Tetap dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Savuk Jangan lupa like, subscribe, dan like, subscribe, dan like, subscribe, dan like, subscribe me Terima kasih telah menonton!